kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini kita akan coba review Poco F3 yang sudah upgrade ke MIUI 13.0.2 disini kita lihat apa saja yang baru kemudian nanti kita coba lihat performanya seperti apa kita coba nanti ada beberapa tes ya teman-teman seperti itu kemudian nanti dilanjut tes gaming dan juga nanti kita coba lihat sedikit terkait kamera ya yang sebelumnya ada masalah mungkin di update sebelumnya dan di video kali ini kita akan coba bahas teman-teman Apakah ada yang baru ataupun sudah diperbaiki seperti itu ya Nah oke di sini kita coba lihat dulu di bagian tampilan awal dari MIUI 13.0.2 di Poco F3 nah disini saya sudah menggunakan webpaper super teman-teman seperti ini ya ini webpaper super bawaan ya ini kemudian disini kita coba lihat di bagian sini dulu ya di bagian layar utama nah termasuk disini kita bahas Poco launcher nah untuk Poco launcher disini masih bawaan ya belum saya update Nah teman-teman kalian bisa lihat di sini dia masih tetap seperti ini ya Nah ini tampilan lama harusnya enggak seperti ini kalau MIUI 13 ya untuk tampilan dari Poco launcher nya kemudian kita coba lihat dulu di sini di bagian setelan selanjutnya disini kita coba lihat di bagian lainnya nah disini saya perlihatkan ya teman-teman dan ya memang saya coba tes disini saya coba lihat-lihat disini masih belum ada perubahan yang ya mungkin ke hal yang baru ini masih sama karena memang untuk Poco launcher juga masih versi bawaannya seperti itu yang perlu diketahui disini untuk di layar utama dia ada layar min 1 dan disini ada aplikasi Ford dan juga ada Google discover seperti itu ya Nah kemudian disini teman-teman kita kita coba lihat lagi di bagian widget nah di bagian widget disini menarik teman-teman karena disini ada eh tema ya Nah tema saya pakai yang iPhone Max sebelumnya nah disini di widgetnya untuk di bagian jamnya dia juga ada teman-teman jadi kita bisa pasang seperti itu ya untuk widget jamnya ya contoh seperti ini nah ya kita bisa pasang jadi untuk widget-widget seperti ini itu tergantung dari tema tema ya teman-teman kita download tema apa dan biasanya nanti muncul disini ya di bagian widgetnya seperti itu itu termasuk ya semuanya lah widget-widget nanti ke dari tema-tema yang teman-teman download itu pasti ada disini cuman memang terkadang ada yang nggak support hanya muncul aja seperti ini gitu nah kebetulan disini support teman-teman kemudian untuk di webpaper nah di webpaper disini ya perlu teman-teman ketahui memang disini untuk di webpaper kita coba lihat di layar bergerak ya ini kosong nah harusnya mewet 13 itu ada kristalisasi Nah teman-teman nanti kalau misalkan ingin coba web kristalisasi teman-teman bisa download saja langsung ya bisa download saja langsung disini ataupun masuk ke sini nah nanti disini teman-teman cari nah mewet 13 ya seperti ini ya contoh nah ini wheelpaper kristalisasi Nah teman-teman nanti bisa download disini ya ini jadi bawaan dari temanya gitu ya Kenapa saya nggak download nggak nggak dipakai sih gitu kan saya kurang suka juga gitu kan tema kristalisasi seperti ini nah oke itu ya mungkin teman-teman itu dari tampilan awal untuk Poco F3 13.0.2 nah selanjutnya disini kita fokus ke apa sih yang baru Nah yang baru disini kita harus lihat dari sini teman-teman kemungkinan telepon kebualan ke media 13 dan disini kita coba lihat di apa yang baru Nah patch keamanan dulu diperbori ke April 2022 jadi untuk patch keamanannya itulah yang baru jadi di update kali ini update patch keamanan karena besarnya pun hanya 380 MB saja teman-teman ya nah kemudian disini kita coba lihat di bagian lainnya ya di bagian sini di bagian nah penyimpanan dulu deh kita coba lihat di bagian penyimpanan disini saya menggunakan varian yang 6128 teman-teman dan disini ya sistemnya 13,8 gigaan ya seperti itu kemudian kita coba lihat lebih spesifik disini di seluruhan spesifikasi nah disini RAM 6 plus 2 lumayan lah ya jadi 8 giga plus 2 giga RAM virtual nah disini untuk CPU nya dia maksimumnya itu cornya sampai di 3,2 GHz ini tinggi teman-teman nah teman-teman saya lihat disini update keaman Android 2022 bulan 401 jadi sudah di bulan April ya dan ini memang yang terbaru seperti itu teman-teman nah ini ya versi IDSKH IDXM UI global teman-teman oke nah kita coba lihat lagi disini kita back dan kita di status keamanan nah untuk di bagian update sistem Google Play juga dia sudah di 1 April 2022 teman-teman ya jadi ini sudah yang terbaru pastinya aplikasi-aplikasi di Google Play ataupun di Playstore itu udah aman banget kalau misalkan kita coba install seperti itu ya Oke mungkin itu aja teman-teman disini ya kemudian juga di fitur spesial fitur spesial disini teman-teman ya Nah sayangnya untuk di fitur spesial disini masih belum bisa kita manfaatkan Google Chrome ya Chrome masih belum bisa kita masukkan disini di seedbar nah ya di seedbar masih belum bisa di aktifkan tetapi di sini teman-teman enggak usah khawatir meskipun tidak ada Google Chrome disini ada Mi browser atau cukup saja pakai Mi browser kalau misalkan perlu internet ketika kita sedang apa gitu kan untuk dibuat dibikin mode floating window nah ini bisa sama aja nih kita buka dengan menggunakan Mi browser ya jadi aman sama aja seperti Google Chrome seperti itu ya jadi enggak perlu harus menggunakan Google Chrome jadi bisa menggunakan ini fitur ini kalau misalkan teman-teman ingin browsing sambil lagi misalkan tiktokan atau lagi WA-an seperti itu ya bisa langsung sini oke itu ya tambahan nah disini kita coba aja langsung lihat hasil uji tes sebetulnya saya disini sudah uji tes biar tidak terlalu panjang durasi videonya teman-teman ya kita akan coba lihat dulu disini di antutu benchmark oke nah kita lihat di antutu benchmark disini kita mendapatkan skor ini luar biasa teman-teman ya ini hasil uji tes 690.000 ini mau menyentuh angka 700.000 dan disini saya menggunakan antutu benchmark versi 9.2.5 nah perlu teman-teman ketahui di versi MIUI sebelumnya versi MIUI awal untuk Poco F3 itu dia hanya mendapatkan skor di 670.000 jadi luar biasa teman-teman ini peningkatan yang cukup signifikan untuk di bagian skor antutunya kita coba lihat disini masuk lebih spesifik nah disini ada peningkatan di CPU teman-teman sebelumnya ini di MIUI 13.1 ini di CPU nya 190.000 sekian gitu teman-teman ini udah naik ya naik sekitar 3000-an seperti ini ya 193.000 kemudian di GPU juga dia naik naik sekitar seribuan lah ini naik seribuan ya 241.000 udah tinggi banget teman-teman untuk gaming kemudian memori ini di 107.000 juga ini juga naik ya kemudian disini juga hijab saat 148.180 ini juga naik nah jadi sekarang totalnya skornya totalnya jadi 690.000 teman-teman wah ini mantep ini ya Oke itu ya untuk di skor antutu benchmark nah ini dia teman-teman ya ini hasil skor dari Geekbench 5 kita mendapatkan single core di 980 dan untuk multi core nya di 3294 kemudian disini kita coba lihat untuk komputenya ini adalah OpenCL kita mendapatkan di 3475 kemudian disini untuk skor dari komput dari OpenGL OpenCL ya di sini kita masih unggul ya 3400 diatasnya Mi 10T Pro 5G kemudian disini kita coba lihat untuk vulkan skor nah vulkan skor disini 3570 dan kita coba lihat disini kita masih unggul dari di Xiaomi Poco F2 Pro dan diatasnya lagi Xiaomi Mi apa ini Mi 10T Pro 5G Wow ya memang nih Snapdragon 870 kan kalau misalkan F2 Pro dan Mi 10T itu kan 855 865 teman-teman seperti itu ya untuk chipset yang dipakainya kita coba lihat 3D Mark Oke kita coba masuk ke 3D Mark coba lihat disini kita lihat di my dia risult ya atau di hasilnya nah ini untuk single shot ya Max out ya jadi udah sangat tinggi jadi udah terlampaui lah ini bukan apa-apa di Poco F3 ya untuk tes ini dia sudah oper gitu kan untuk hasil skornya nah kemudian disini memang yang masih agak berat itu di with like ekstrim ya yo ekstrim dipulkan nya jadi om dia hanya mendapatkan skor di 1244 jadi memang ketika saya coba tes juga ini masih agak nyedet-nyedet gitu kan nyedet-nyedet jadi gimana ya ya nyedet-nyedet aja gitu teman-teman enggak lancar nah beda halnya ketika kita coba tes di with life aja yang ini nih Nah kalau kita coba tes di with life aja ini dia mendapatkan skor di 4332 teman-teman ini kalau menurut saya udah tinggi lebih banget dan lancar gitu kan Nah kita coba lihat disini fps rata-ratanya dia mendapatkan 2590 dan ini cukup lancar lah untuk sejenis video ataupun sinematiknya lancar teman-teman Nah kalau misalkan kita lihat disini di with life ekstrim kita hanya mendapatkan rata-rata frame rate nya itu di 7,5 nah ini ini memang bener berat banget teman-teman ketika kita coba uji tes life ekstrim enggak tahu nih smartphone saat ini bisa make out ya sama seperti ini Open GLS nya nih disini di tes with life ekstrim itu HP apa teman-teman bagi yang tahu bisa komen di kolom komentar ya kalau misalkan tes ujinya ini semuanya make out seperti ini ya seperti itu ya teman-teman nanti komen aja di kolom komentar jadi untuk 3D Mark kalau menurut saya udah cukup lah jadi kalau misalkan teman-teman disini bermain game PUBG Neostate misalkan PUBG Neostate nah teman-teman nanti cukup aja nanti pakai yang Open GL lah ya jangan menggunakan yang pulkan ternyata disini karena skor untuk Open GLS 3.1 pun ini sudah max out atau sudah wow oper gitu teman-teman untuk skornya atau hasil performanya ini udah di atas rata-rata salah gitu ya seperti itu jadi lebih baik menggunakan yang Open GL Oke itu teman-teman untuk with life ataupun untuk tes 3D Mark nya nah kemudian disini kita coba lihat dari skor GPU benchmark teman-teman ya kita coba lihat disini berapa skornya Apakah ada peningkatan di update kali ini seperti itu ya teman-teman nah ini sebelumnya kita mendapatkan skor di satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus kita akan coba tes disini Apakah hasilnya lebih tinggi atau sama saja skornya kita coba start kemudian disini kita matikan data cellulernya biar apa tidak muncul iklan nanti kita coba lihat disini teman-teman untuk hasilnya oke fps nya kita mendapatkan di minimum ya ini 150 fps maksimumnya di 465 dan fps rata-ratanya di 230-an nih masih tetap naik turun ya masih naik turun untuk fps minimumnya pun disini dia masih di 150 ini udah cukup tinggi teman-teman tinggi nih ya 144 fps itu minimum loh maksimumnya 465 ya nah kita coba lihat disini ya masih tetap berjalan disini kita coba sampai selesai aja kita lihat nanti skornya Apakah ada peningkatan atau tidak oke nah fps maksimumnya ini keren nih 465 rata-rata udah mulai di 195 oke rata-rata 165 eh 192 fps ini tinggi banget oke kita tunggu ya oke sepertinya kita untuk tes gaming di next video deh kayaknya kita buat part kedua karena karena ini akan terlalu panjang kayaknya temen-temen ya di sini saya mungkin fokus tampilan utama ataupun apa aja yang baru dan disini dan tes ini ya temen-temen tes performa oke oke untuk hasilnya disini skornya masih tetap sama di 101.687.200 enggak ada perubahan jadi untuk skor dari GPU mark benchmarknya masih tetap sama ya temen-temen seperti ini hasilnya dengan versi MIUI sebelumnya dan ini memang terpengaruh karena RAM nya juga RAM dan juga internal Nah kalau misalkan RAM yang 8GB ini mungkin bisa tembus mau di 2 juta teman-teman lebih ya seperti gitu ya Oke itu untuk di GPU mark benchmark nah selanjutnya disini hal menariknya lagi adalah di CPU throttling saya sudah mengguna saya sudah melakukan uji tes teman-teman dan disini kita coba lihat hasil uji tesnya nah ini dia teman-teman ini hasil uji tes dari Poco F3 CPU tes ya throttling hampir tidak ada throttling semuanya disini rata-ratanya juga 246 performanya minimumnya di 229 kemudian maksimumnya di 252 dan bisa teman-teman lihat di sini ya ini grafisnya stabil banget dia nggak naik turun ini luar biasa performanya keren ini performa CPU tentunya ya CPU nya ini keren stabil teman-teman seperti ini ya tentunya juga dengan suhu ya suhunya yang terjaga kalau misalkan ya nanti sekitar mungkin sejaman main game ataupun sejaman apa itu pasti akan naik turun itu hal yang wajar karena CPU nya panas pasti akan ada throttling jadi cara mengatasinya kita harus menggunakan kipas tambahan lah supaya tetap adem si smartphone nya seperti itu teman-teman ya ini untuk di CPU throttling Oke mungkin itu ya untuk uji tes performa dan juga ha tampilan awal dari MIUI 13.0.2 yang terbaru untuk Poco F3 nah seperti itu teman-teman ya di sini untuk uji tesnya udah semua nih seperti itu dan disini mungkin untuk tes gaming akan saya buat di video terpisah karena disini sudah 15 menit ya teman-teman nanti saya akan buat video khusus untuk tes gaming sekaligus nanti kita akan coba tes game di Poco F3 ini menggunakan stick ya stick PS4 yang sebelumnya saya sudah coba di Poco X3 Pro itu bisa dan di sini kita akan coba tes nanti di Poco F3 sekaligus nanti game pipa juga saya akan coba apakah bisa atau tidak dengan menggunakan stick PS4 teman-teman seperti itu ya mungkin itu aja di video kali ini terkait performa dan juga tampilan awal MIUI 13.0.2 Poco F3 Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya secepat mungkin nanti tayang teman-teman videonya ditunggu aja jangan lupa subscribe ya oke